Halo guys, jadi di video kali ini kita bakalan memainkan game yang judulnya itu Hider Geyser Jadi sebenernya game ini tuh juga udah rilis dari sejak tengah malam tadi Tapi karena gue gak bisa buat recording, jadi gue recordingnya itu pagi aja Dan ya langsung aja kita mainkan gamenya seperti apa ya Karena sebelumnya gue juga gak pernah cobain CBT-nya sih Oke, disini gue disuruh buat ngisi nickname Gue bakalan isi nick gue ini Oke, ini dia Jadi untuk story-nya gue skip aja ya guys Ini musiknya GG juga dong Jadi katanya game ini tuh full auto ya Maksud gue tuh full manual bukan full auto Ntar gue malah diserang ini coy Penggemar PGR Oke, kita ikutin questnya Asli ini musiknya keras banget sih Jadi dia ini tuh tipe action RPG ya Bukan turn base gitu Gue kirain tadinya turn base dong Dan disini untuk karakternya itu total ada 3 skill ya Dengan 1 sprint seperti ini Ini musiknya gak bakal kena copyright kan ya Kalau dari pendapat gue pribadi Kalau dari segi battle ini udah keren banget sih Cuman kalau dari segi visual karakternya masih agak rada kaku gitu ya Uh, lawan boss dong Oke Wow, jadi kayak kita bisa ini kah Ada kayak semacam Apa itu namanya Kalau misalnya kita sprint gitu Atau menghindar gitu Oh, gak ada dong Gue kirain tadi ada kayak semacam efek ininya guys Gue masih belum ngerti sih Ini gimana cara konsep gamenya Cuman kalau dari gue pribadi ini tuh Gameplaynya agak rada mirip PGR ya Untuk kameranya juga bisa ngikutin ini guys Ngikutin pergerakan kita Oke, kita masuk lagi ke battle-nya Asli ini gue suka musiknya sih Widih Kombonya keren banget cuy Oh, jadi kalau misalnya kita bisa menghindar tepat waktu gitu kan Pas lagi diserang Itu kayak ada semacam efek slow motionnya gitu guys Widih Oke, semoga aja game ini tuh gak terlalu ngabisin waktu ya Karena ini tuh full manual coy Oke, udah kelar Sekarang kita kemana guys Depan sini kah Oke, kita dapat character baru guys Bintang 3 Dan sekarang gue naik level 4 Dan disini kita tuh bisa upgrade character kita juga ya Jadi gue rasa disini tuh kita gak bisa sembarangan buat Pakai resource kita gitu cuy Bahkan rugi sih kayaknya Oke, kita ikutin lagi tutorialnya Konsep gamenya sama sih Kayak ada stage-stage-nya gitu Oke, disini kita bisa ganti-ganti team begitu Tapi gak bisa dipakai ke apa gimana Kita kayak cuma bisa pakai skill-nya doang guys Mungkin kita harus ganti character utama kita kali ya Ini musiknya gimana cara ngaturnya coy Kegedean dong Oh, jadi disini tuh kita gak bisa switch-switch character gitu ya Gue kirain tadi bisa dong Asli itu musiknya kegedean coy Oke, disini kita dapat character baru lagi guys Dan satu team kita kayak bisa pasang 4, eh 3 character gitu ya Ini gue pengen masuk ke settingannya gak ketemu dong Oke, langsung aja guys kita hajar Ini kalau misalnya full manual ya Kalau misalnya kayak apa tuh Ngabisin waktu gitu Gue rasa agak kurang worth it juga sih Untuk mungkin yang para player yang lagi sibuk di relive gitu ya Cuman kalau misalnya untuk kalian yang mungkin suka game-game yang full manual Gue rasa ini tuh udah worth it banget sih Karena zaman sekarang itu kan kita kayak banyak sibuk kerjaan gitu ya Oke, kita keluarkan skill-nya Oke, disini ada sedikit cutscene Cuman cutscene-nya frame drop gitu dong Oke, kita skip aja ya cutscene-nya ya Oke, udah kelar kah? Ini kita suruh ngapain coy Oke, udah kelar Ini kita gak bisa ganti bahasa Indonesia kah? Gimana? Wuh, ada ultimate-nya sekarang dong Oke, lumayan banyak gitu guys Karakter-karakter yang dikasih gratis Wuh, disini kita bisa upgrade senjata juga ya Bentar guys, gue coba lihat settingannya dulu ya Untuk sound-nya Oke Kita lanjutkan lagi ya Jadi gue udah recording sekitar 10 menitan juga sih Mungkin gue bakalan coba ini ya Buat skip ke tutorial gacha-nya Jadi kalau misalnya nanti udah kebuka fitur gacha Gue bakalan skip sampai disana Oke, gue skip dulu videonya Oke guys Sekarang kita udah masuk ke dalam fitur gacha-nya Dan disini tuh ada 3 banner ya Kita coba buat ikutin tutorialnya dulu Untuk animasi pertamanya kita tonton aja ya Oke, kita dapat beginian Dan kita coba lihat email ya Katanya disini kita dikasih gratisan buat ini Oke, kita dapat karakter bintang 4 Lumayan Kemudian ada yang beginian juga Wuh, ada first top-up-nya juga dong Oke, banyak top-up-nya juga ternyata Untuk lihat email di mana ya Oke, ini dia emailnya Kita coba claim Udah dikasih bintang 5 gratis dong Kita coba lihat Dapat bintang 5 gratis Dan ini gue juga gak tau yang 3 ini buat apaan Oke, kita coba langsung gacha aja ya Ini gue gak tau sih mana yang bagus ya Jadi gue coba disini aja Karena orang-orang banyaknya disini menurut gue Oke, kita langsung gas aja cuy 10 kali yang pertama Kita skip ya Aduh, bintang 4 doang dong Kita gas lagi Aduh, masih bintang 4 cuy Bintang 5 please Uh, mantap cuy Bintang 5 Oke, dapat bintang 5 Kita coba disini ya Ini banner standar sih kayaknya Beda disini aja guys Oke, jadi gue cuma dapat 1 doang Ya, kira-kira seperti itulah guys Untuk gachanya Gimana menurut kalian? Apakah game ini tuh worth it? Kalau menurut gue Untuk kalian suka game-game kayak PGR Gue rasa ini tuh udah worth it banget ya Oke, seperti biasa Untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.